IMPACT FAMILY Saya di rumah sakit, saya sudah pulang, dinyatakan boleh pulang, namun belum sembuh betul, masih dalam pemulihan. Dan saya harus taat pada dokter yang memberitahu tidak boleh banyak jalan-jalan karena kakinya yang bermasalah. Dan beberapa teman menertawakan karena saya sering berpergian dan mereka bilang ya harus istirahat, harus menurut ya sama dokter, obat diminum dengan setia dan juga bagian saya yang harus bisa saya lakukan harus saya lakukan. Karena dokter hanya memberitahu, dia tidak bersama saya, dia tidak tahu apa yang saya kerjakan. Kalau saya tidak taat mengikuti apa nasihat dokter, mungkin sulit untuk dipulihkan kembali. Nah saudara-saudara, saya pada saat ini juga hati sedih sekali karena ada seorang teman saya yang sedang sakit agak, ya keadaannya agak sulit. Karena kondisinya yang sudah menurun dan sulit bernafas, wah mencari rumah sakit, di rumah sakit juga penuh. Saudara kadang-kadang itu hidup itu memang demikian ya. Dia seorang yang baik hati, dia selalu mengasihi banyak orang tetapi kepada saya sangat mengasihi dan selalu memperhatikan saya. Namun saat ini dia sedang sakit, jadi saya juga ingin menghibur. Lalu apa yang bisa dihiburkan saudara ya? Manusia itu bisa kadang-kadang tiba-tiba saudara, hidup ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita rencanakan. Yang pertama, kita mau dilahirkan dalam keluarga siapa tidak bisa direncanakan. Kapan kita dilahirkan, kita tidak tahu. Dan kapan kita pulang ke rumah bapak, kita juga tidak tahu. Semua itu di dalam tangan Tuhan. Namun apa yang bisa kita lakukan, bagian kita kita lakukan, kita taat. Jadi ada orang yang sehat, tidak berpenyakit. Dia sedang jogging, lari-lari, jatuh dan meninggal. Ada orang yang sedang menonton saudara, tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Dia meninggal. Dan ada orang yang, ah saudara, kelihatannya itu sehat, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba mendapat suatu serangan yang tidak diduga dan dia meninggal. Ada orang yang sakit sampai berlama-lama, tetapi dia survive. Dan Tuhan masih memberi dia kehidupan. Memang Paulus mengatakan, hidup ini Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa? Karena hidup, ya tetap melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, taat melakukan perintah-perintah Tuhan, dan menyebarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tetapi jika ada waktunya tiba, kita harus pulang ke rumah bapak, kita sudah siap. Karena kalau mati itu, bertemu pulang ke rumah sorga dan bertemu dengan ala bapak, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi memang misteri hidup ini. Ada seperti Hiskia, dia pernah sakit dan dia diberitahu bahwa dia akan mati saat itu. Namun, dia berdoa begini ya, di Dua Raja-Raja, pasal 20, ayat 3, dia mengatakan, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapanmu. Kemudian, menangislah dia. Hiskia menangis dengan sangat. Pada waktu itu, Yesaya yang memberitahu bahwa dia akan meninggal. Lalu, setelah itu, Yesaya berpaling dia mendapat firman Tuhan yang mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan, baliklah dan katakanlah kepada Hiskia, Raja Umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak, leluhurmu, telah kudengarkan, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dan bahkan diberitahu di sini ya, bahwa dia umurnya akan ditambah lagi 15 tahun. Nah, saudara kita tidak mengerti ya. Dia hanya menangis, berdoa, dan minta Tuhan supaya ingat ya, bahwa dia sudah melakukan perintahnya, dia sudah melakukan dengan setia dan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa, bertalu-talu, tetapi sakitnya tidak disembuhkan. Saudara semua ini adalah misteri dari rahasia Tuhan, kita tidak tahu ya. Daud sampai berpuasa, sampai tidak makan, minta anaknya supaya disembuhkan, tidak bisa. Dan Ayub yang sakitnya sudah luar biasa, dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi dia disembuhkan, bahkan dipulihkan, hartanya dikembalikan, keluarganya dikembalikan. Seluruhnya itu, kita hanya bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama tetap berdoa, tetap setia pada Tuhan. Tetap percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan. Apa yang terjadi adalah puasa dari Tuhan. Jikalau kita sakit disembuhkan, haleluya puji Tuhan karena masih hidup di dunia ini. Namun jikalau kita harus dipanggil pulang, kita juga haleluya puji Tuhan. Karena pulangnya ke rumah Bapak, karena kita sudah mengetahui jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena firman-Mu selalu menguatkan kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, khususnya untuk saudara saya, Ibu Meing. Kiranya Tuhan beserta dengan dia, Tuhan jamah dia. Kalau Engkau menginginkan dia sembuh kami tahu Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan mujizatmu yang terjadi. Kami hanya berharap kepada Engkau dan kami hanya menunggu mujizatmu ya Tuhan. Engkau jamahlah dia, Engkau sembuhkan dia. Dan saya berterima kasih, sudah bisa pulang ke rumah. Kiranya Tuhan tolong, saya juga akan setia menjalankan perintah-perintahmu, setia menjalankan nasihat dokter. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka dikuatkan dan mereka akan hidup lebih mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, terima kasih atas doa-doa saudara untuk saya juga. Terima kasih kesetiaan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.